Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat juga orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jadi di video kali ini eh lagi di Delerman lagi teman-teman kita penasaran ada unit TGA teman-teman unit MAN lawas ya teman-teman aku penasaran pengen lihat kondisinya kayak apa yang damtrek tapi sebelumnya teman-teman lagi ada promo dia mainnya teman-teman nih kalau teman-teman ada atau bos-bos atau juragan-juragan tambang ataupun logistik ya ini lagi ada promo teman-teman beli TGS 40 440 yang 6x6 itu bisa dapat DPSK pickup ya teman-teman jadi beli satu dapat satu posisinya ya dapat satu DPSK pickup ya teman-teman khusus pembelian TGS 40 440 yang seri 6x6 ya teman-teman oke kita lanjut ke TGA yuk sini nah ini disini kan ada CLA atau main India ya teman-teman terus eh ini TGS 40 400 yang udah saya juga buat videonya ini unit eh second tapi nggak usah khawatir nggak usah dilihat wah itu udah ada tambahan ini kalau teman-teman atau juragan-juragan ada yang minat ini bisa diberesin 3 hari bisa kelar ya jadi kayak pemasangan sepion terus kayak air scoop lampu-lampu itu bisa teman-teman ya jadi langsung kontak aja pari ya unitnya masih lumayan bagus ya teman-teman jadi traktor head ini tuh ya tampilannya ntar lah kita cek-cek lagi kalau memang itu nah saya penasaran dengan unit yang ini teman-teman jadi MAN lawas ini ya nih nih MAN yang yang udah lama ya teman-teman jadi di kisaran 2000 kalau baik internet itu 2000 2007 2008 ya teman-teman ini unit ya jadi kita bahas dulu untuk mungkin spesifikasinya dulu ya teman-teman jadi ini unit eh TGA part eh TGA 33 400 ya 33 400 jadi untuk spesifikasi engine-nya ya posisinya pakai D26 ya teman-teman D26 eh TGA 33 400 D26 kalau untuk engine-nya terus untuk kapasitasnya spesifikasi engine-nya itu di 10.518 cm3 terus powernya di KW-nya di 287 KW HP HP kalau di HP-nya 385 HP terus 390 PS itu aja sih teman-teman kalau untuk spesifikasinya ya kalau untuk spesifikasinya Nah itu ya teman-teman jadi kita lihat dulu kalau untuk spesifikasi engine-nya kalau saya pengen lihat penasaran tampilannya sih sebenarnya teman-teman ya Sorry agaknya lompit soalnya kan ada parkir unit yang lain ya Nah dari tampilan depan ini beda ya teman-teman ya kalau untuk ya unit lama ini ya kelihatan banget kalau unitnya TGS itu kan eh versi S itu kan beda tampilan depannya ini kita lihat ya ini dari grillnya ya teman-teman kalau yang ini kan dia hitam doff kayak gini terus ininya silver ya terus emblemnya kan Lion-nya masih masih pakai silver gitu ya teman-teman kalau untuk tampilannya Hai tuh untuk untuk tampilan grill depannya dan ini unit pakai dua kali wiper ya dua kali wiper dan kacanya ya Kak ya apa ya Hai sedikit eh banget ngelengkungnya teman-teman jadi kelihatan kayak bener-bener rata gitu loh tuh kurang terang ya ini ya teman-teman jadi sengahnya kan teman-teman kelihatannya tahu Hai terus dia udah ada air scoop juga disini ya udah ada air scoopnya disini dan dia sini untuk tampilannya untuk sekat radiatornya ini ya teman-teman terlihatin nah ini ya teman-teman jadi untuk sekatnya cuma ada di bagian sini aja untuk jaring-jaringnya tukar radiatornya enggak ada ya ini untuk stepnya kalau untuk naik ya teman-teman nah ini untuk lampunya ya pakai multi reflektor juga pakai eh lampunya ini untuk fog lampnya ada di bawah ya teman-teman itu terus ini kalau untuk apa eh tampilannya di dalam di depannya teman-teman ini cover ya ya ini kita bisa kelihatan ya teman-teman jadi posisi ini rd-d-dryer untuk area AC intercooler radiator kelihatan kalau masuk emang dari depannya ini ya dan dia udah dipasang sok absorber juga nih absorber sini pegas kelihatan oke kita lihat di bagian bawah teman-teman nih kita lihat ya udah penasaran oh dia dari depan aja udah kelihatan ya kalau TGA ya engine guard-nya jadi dia memang eh apa ya jarak antara bumper bumper ini ya bumper ini dengan dengan eh bagian komponen engine-nya itu deket ya teman-teman deket tuh deket nah ini engine guard-nya jadi dia langsung di sini ya sampai segini ya jadi dia untuk ya biar enggak ada benturan material lainnya tuh nah itu untuk piping piping untuk AC nya ya kelihatan Oh dia udah pasang stabilizer meskipun TGA teman-teman di bagian depan ya mantap ya tetap nih nih kelihatan ya stabilizer-nya tuh rubber-rubbernya lip spring shock absorber-nya udah kepasang tuh tuh chamber brake-nya ada di bagian situ ya chamber brake-nya Hai penasaran aja nah itu oil tank-nya ataupun apa ya kalau orang ngomongnya oil pan teman-teman atau tanki oli lah di mesin gitu loh istilahnya gitu teman-teman dan kelihatannya kalau mau ganti lampu langsung dari sini aja bisa Hai nah ini kalau untuk bagian sampingnya dia ada dua kali push-step ya ya sistemnya tarik atas gini tuh nah bener dia ada dua kali push-step nanti kita lihat kondisi di dalamnya kayak apa ya ya malem ya teman-teman unit lawas ya ini saya penasaran aja sih tuh oke ntar kita lihat di dalamnya dan dia ada dua kali spion sini tuh bagian atas dengan bagian bawah ya terus bagian belakangnya itu modenya fix ya teman-teman enggak ada telang airnya terus dia ada juga di sini di over fender nya di dalam pusennya juga teman-teman nah ini untuk bannya D960 kalau untuk profil bannya apa ya ini ya 18 biar 12 radial tire nah ini profil bannya 12 R24 jadi dia pakainya 24 inch ya teman-teman dan untuk bautnya dia udah pakai 10 baut ini TGA ya untuk unit yang lama lumayan mantap teman-teman soalnya kan ini-unit yang lain kan istilahnya selain M1 kan masih pakai baut 8 yang sering brodol nah ini untuk tampilan dalam teman-teman kelihatan banget kalau turbonya ya tuh nah ini coba saya pasang lebih terang nih lampu temen-temen jadi untuk tampilan turbonya di bagian dalam kelihatan banget ya bagian engine nya tuh tuh oke nah kita lihat lagi ya teman-teman kondisinya di area belakang ini tanki bahan bakarnya di sebelah kanan terus tanki anginnya ini sebelah kanan juga ya teman-teman ini dia pasangnya dam ya damnya warna merah posisinya dan saya penasaran hidroliknya di mana ini ya lewat bawah dia kelihatannya lewat bawah teman-teman saya pengen lihat ini ini tanki hidroliknya bagian sebelah kanan di belakang tanki fuel intinya nihos produknya dari Haifa nah ini ya teman-teman tuh tuh untuk shock absorbernya ini untuk bagian ban belakang ini untuk belakang ini kalau wip springnya ya kan buggynya ada juga di bagian bawah saya penasaran aja sih teman-teman ini unit TGA untuk lampunya kayak gini dia udah pasang juga tailgate nya ya dipasang tailgate nya juga ya rupanya nah ini untuk apa eh bagian bagian belakang ya jadi untuk chamber breaknya dan dia sudah ada stabilizer ini teman-teman ya ada stabilizer ini ya teman-teman jadi dia sudah dipasang juga stabilizer disitu chamber brake nya ya pastinya bagiannya bagian atas ya teman-teman bagian atas dia kalau untuk chamber brake nya nah tuh lip spring nya ada 345 ya tapi dia tidak flat gini ada yang melengkung ke atas sedikit ini untuk gardan nya ya MAN seperti itu ya teman-teman coba kita lihat di bagian sebelah kiri ya kirinya dulu oke ayo kita di sebelah kiri ya ini untuk tampilan sebelah kirinya ya teman-teman ya ini ya untuk tampilan sebelah kirinya nah ini untuk area spring sebelah kiri frame nya tinggi banget ya kelihatannya ini ditambah kelihatannya iya ya ini kan main frame nya ya nah ini secondary kelihatannya jadi dipasang mounting disini ya teman-teman jadi kelihatannya memang posisi nya agak tinggi lebih tinggi gitu saya penasaran tuh nah ini untuk penggerak nya teman-teman nih ini penggerak nya tuh hidrolik nya itu di bagian bawah iya dam nya ya tuh sekarang coba saya hidupin lampu nya ya ini teman-teman jadi untuk hoi silinder nya dia di bagian bawah ya di bagian bawah dam oke nah kalau untuk chamber brake nya itu dia posisi nya di bagian atas dia ya bagian atas coba kita lihat ya teman-teman apakah dia posisi nya ini tuh 6x4 atau 6x6 3A nya ini tuh sasis-sasis nya kelihatan banget ya drive shaft nya tuh drive shaft ini drive shaft teman-teman kalau yang di pangkalnya itu speeder namanya beda drive shaft atau propeller shaft lah kalau orang ngomongnya itu nah itu area garden tengah ya nah itu output transmisi nah kita lihat di area samping sini ya nah ya teman-teman jadi untuk bagian di sebelah kirinya ini muffler posisinya ada knalpot nya dan untuk bagian intake nya itu bagian sebelah kiri sini ya kelihatan bagian sebelah kiri sini dan dia masuk ke air cleaner ataupun tanky filter nya ya filter udara ya di bawah kabin kalau di belakang kabinnya mode nya ketutup teman-teman gak ada kaca gitu gak ada kacanya coba kita lihat di bagian bawah depannya ini teman-teman ya di biar teman-teman juga tau ya kayak apa sih tampilannya nah untuk muffler nya ini ya teman-teman jadi buangnya bagian sini dia bagian sebelah kiri ya udah-udah di pasang cover juga dia bagian sebelah kiri nya ini oke kita lihat yuk teman-teman jadi dia penggeraknya ini 6x4 teman-teman jadi untuk penggerakan roda depan itu gak ada jadi cuma untuk steering aja jadi penggeraknya udah kelihatan ya nah itu ada stopper jadi karet ya teman-teman nih stopper itu sebagai penahannya lah atas akhir spring nya setidaknya gitu teman-teman kelihatan ya nah itu kalau untuk penggeraknya cuma ke arah belakang itu aja tuh jadi output engine oke kita lihat lagi di atasnya bagian samping engine nya ya teman-teman samping sebelah kiri atau ini kalau kondisi barunya mungkin masih ada cover nya teman-teman ya nah itu untuk engine controller nya biasanya akan pakai bos mesti pakai bos ya pakai bos nah itu nah ini untuk posisi di bagian sebelah kiri ini untuk suspensi kabin ya nah ini untuk suspensi sasis atau kaki-kakinya kita lihat nih dari sebelah sini nih ini untuk ngetil kabin ya teman-teman kelihatan gak ya tuh dari segi penggeraknya ini untuk ngetil kabinnya jadi ini diputer karena disi oli itu masuk ke silinder kilnya oke kalau untuk tampilan sebelah kirinya ya kayak gini lah ya kalau untuk secara umumnya secara jauhnya kayak gini masih gagah teman-teman D26 common rail kita lihat di dalam kabin yuk ayo teman-teman kondisinya unit TGA lawas ya teman-teman jadi beberapa cover-cover di door trimnya udah gak ada lagi teman-teman kondisinya jadi dia masih pakai engkol tapi dia udah pakai pneumatic kalau yang untuk seatnya ya teman-teman ya untuk seatnya settingannya terus joknya kayak gini ya dia emang versinya langsung tinggi kayak gitu ada dua kali hand grip disini proses untuk naiknya ya teman-teman oke kita coba naik ke dalam yuk nah ya teman-teman jadi ini kalau untuk kondisi di dalamnya teman-teman jadi dia untuk operatornya satu untuk penumpangnya satu itu aja teman-teman jadi gak ada tempat tidur juga ya kondisi di dalamnya gitu oke teman-teman dan untuk safety beltnya dia ke frame ya ke rangka bukan ke tempat duduknya nah ini untuk panelnya tampilan panelnya dan ini untuk palangnya ya tuh tapi yang ini tulisannya MINnya kayak MIN itu ya yang baru ya TGS ya nah ini untuk gear shiftingnya teman-teman nih jadi 1 sampai 8 bukan 1 sampai 8 dia ada high ada low gitu ya teman-teman ini ya yaudah terus ini untuk damnya ya teman-teman ini parking brake ini untuk damnya tuas-tuasnya gak ada semua disini ya nah ini untuk pengaturan AC-nya rotary lamp knob-knob sweet-tweetnya dan disini ada power meter ya untuk kondisi kondisi engine tuh teman-teman nah kalau untuk sun visornya berupa kayak gini teman-teman dia berupa kayak apa ya irai gitu untuk bagian atasnya ada laci penyimpanan kebuka lampu-lampunya juga ya mungkin udah gak aktif lagi dan ini untuk atapnya nih posisinya bisa dibuka ya teman-teman bisa dibuka ini untuk atapnya dan disitu juga ada playing spot mirror untuk bagian sebelah kiri ya terus bagian sebelah kirinya ada dua juga tuh teman-teman kalau untuk kondisinya di bagian penumpang juga kayak gitu dan disini gak ada armrestnya ya gak ada armrestnya ya teman-teman ada saluran AC-nya dan disini ada speaker di arah dashboard di arah dashboardnya ini untuk panel-panelnya ini untuk switch-switchnya dan ini kan posisinya manual ya ini teman-teman jadi senggaknya kan kita tahu nih kondisi di dalamnya kayak apa kalau TGA teman-teman ini tampilan belakangnya nih tadi ya modenya ketutup gitu dan kaca di bagian samping belakang itu kan modenya apa modenya kaca aja ya fix gitu tuh kelihatan ya modenya fix gitu dan disini dibilang tinggi gak juga terlalu tinggi-tinggi banget lah gak ada tempat tidur ini teman-teman kalau untuk kondisinya oke itu aja ya teman-teman jadi di video kali ini unit MAN TGA yang ada di dealer-nya MAN di San Motor terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share kalau ada komen silahkan di komen yang baik kasih masukan yang belum subscribe silahkan di subscribe sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati